Terima kasih. Kini masyarakat memiliki pilihan untuk membeli beras dengan harga yang lebih murah. Dengan terus digelontorkan beras bulok, diharapkan bisa menekan harga beras di pasaran. Untuk harga beras medium bulok dijual Rp47.000 dengan kemasan 5 kg. Dan masyarakat dibatasi maksimal 2 pak setiap pembelian. Untuk melakukan kegiatan prasipasar untuk beras. Jadi bulok sendiri sudah memasukkan beras SPHP yang ukurannya medium. Kenapa? Dalam rangka untuk stabilisasi harga. Sementara itu, Kepala Bulok Cabang Malang, Sianedwi Agustina menyampaikan, selain ke pasar tradisional, pihaknya juga mendistribusikan beras tipe medium ini ke toko retail modern agar beras bulok juga dikenal masyarakat. Sesuai dengan penugasan atau aturannya bahwa ini kan sebagai stabilisator. Jadi harapannya ya bisa menurunkan. Karena akhir-akhir ini harga beras sudah mulai melambung. Apalagi sekarang ini kan panen gadu. Kalau gadu itu kan nanti ke panen raya nanti di bulan Maret kan sangat menjauh. Jadi ini pengaruhnya di suplainya. Saat ini harga beras di pasaran terus naik sejak beberapa pekan lalu. Jika sebelumnya harga beras Rp11.600 kini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Tak hanya pembeli, penjual pun banyak mengeluhkan kenaikan harga beras ini.